Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yaqqahu qawli wa ja'ali wazirali Qala almualifu rahimahallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa amidana bi asrariha Bismillahirrahmanirrahim Qala ibn sirin wis mucap sopo ibn sirin azza wazu ing lapad azza wazu Manane utawi ngawin ngimpi ngawin atau wik-wik Bi ibnatin kalawan anak wadon au uhti sayihin majuhulin atau wadulur wadone kolot Majuhulin wongkang kolot majuhulin kang den orawruh kang orananawruh Lawroa rojulun lamun Iku lamun ngimpi rojulun sopo wong lanang anahu ing satuhune rojul tajawaja Iku kawin iya rojul ibnata sayihin majuhulin ing anak wadon wongkang kolot majuhulin kang den samarken Au uhti sayihin majuhulin atau wadulur wadon wongkang kolot majuhulin kang den kina orang Kang den samarken Fainahu mangka satuhune kalakuan atau wong yusibu iku nganani ya wong khoiron ingka bagusan kasiron kang akeh Lianasaiho karna satuhune wongkang kolot alma juhulukang den samarken jadu sohibiru ya iku nuduhaken akine kang andwene ngimpi Di malam ini ya mumpung lagi sepi pada sibuk ya Mengaji tentang tafsir mimpi di bagian arti daripada mimpi kawin atau wikwik bukan menikah ya mimpi kawin Atau wikwik dengan yang dijelaskan berbagai macam penjelasan dan artinya Di sini yang pertama oleh Sayyid Nusirin yaitu Tentang mimpi kawin dengan anak perempuannya Atau wikwik dengan anak perempuannya Atau dengan saudara perempuan dari orang tua yang tidak kita kenal Ya Lauro Arojulun di sini diperinci dijelaskan Apabila seorang laki-laki bermimpi Anahu tajawaja ibnatasaihin majhulin Mimpi kawin atau wikwik dengan perempuan Dari anaknya orang tua yang tidak dikenal Yang tidak dikenal Seh sepuh ya Dari 60 ke atas kali ya Ukuran tuanya Ya dari 50 ke atas lah Tapi kita tidak mengetahui orang itu Siapa punya anak perempuan Dikawin sama si pemimpi Ya wikwik Atau dari saudara perempuannya Orang tua yang tidak kita kenal itu Nah mimpi tersebut menandakan Dia akan mendapatkan kebagusan yang banyak Kebaikan yang sangat banyak Kebaikan yang sangat banyak Jadi jangan berpangku tangan pada Mimpi ya kembali lagi ke kita Masing-masing mentang-mentang kita Mimpinya bakal mendapatkan kebaikan Dan yang bagus atau yang banyak Ini malah diam aja Dan yang tidak berusaha Nah tetap kembali ke kita pribadi Jadi arti mimpinya menunjukkan Atau menandakan bahwa dia akan bersungguh-sungguh Mencari cuan Terus Nah disini dijelaskan oleh Syekh Abdul Goni Anabalusi Jadi menurut Jadi menurut Syekh Abdul Goni Anabalusi Mimpi kawin Itu mah Syekh Abdul Goni Anabalusi Yang pertama ini ya Yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Goni Tidak Ada masalah kawinnya sama siapa Pokoknya yang ngimpi kawin Atau wikwik Itu Menandakan bahwa dia Akan mendapatkan pertolongan Dari Allah Ta'ala Maha Luhur Derajate Terkadang Mimpi kawin Secara lahir Dan kebingungan secara hati Jadi kebingungan fisik Kebingungan batin Dan dia akan masuk Di dalam tanggungan Jadi Yaitu Apa yang dia tanggung Yaitu Hutang Masalah Masuk ke Sesuatu yang Yang membebani Ke dia Ke si pemimpi Atau 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 Akan berjalan Dan mengurus Beberapa bagian Yang sangat Agung Nasib Akan mengurus Nasibnya Yang sangat Luar biasa Inilah Diman Masuk ke Dalam Tanggungan Terus Apabila Mimpi kawin Wik-wik Dengan Perempuan Yang Kita Kenal Kita Tahu Perempuan Itu Yang kita Wik-wik Tahu Kenal Saat Maka Dia akan Berjalan Di dalam Urusan Yang Dia Mampu Mengurus Suatu Perkara Tersebut Nah Ini Secara Lapat Tidak Kesini Kesitu Biar Bisa Dipahami Kata Netizen Mungkin Ya Tadi Netizen Apa Yang Segalanya Tahu Makanya Saya Ini Tidak Saya Akan Jelaskan Tidak Saya Tidak Akan Saya Jelaskan Secara Gamblang Setelah Setelah Lapat Ini Tidak Selvant Solis Tersebut ajal waroh lati lankasan rohlah tutunggangan mindarin langalih mindarin witsaking desa iladarin matekamaring desa apabila dia mimpi wikwik atau kawin dengan perempuan yang tidak dikenal atau dia tidak melihatnya perempuan itu ya mungkin di dalam mimpi melakukan wikwik gelap-gelapan ya tidak tahu itu perempuannya seperti apa cantik atau jelek dikenal atau enggaknya tidak tahu gitu ya nah itu menandakan apa artinya dalam zalika ala kurbil ajal mangkat mimpi tersebut menandakan bahwa sudah dekat ajalnya itu si pemimpi waroh lati dan dia akan pindah imigrasi mindariniladarin dari desa ke desa yang lain apabila dia si pemimpi itu orang soleh orang baik lilimaroti orang baiklah menurut bagi keramaian bagi seluruh manusia bagi semua orang dia orang baik mindarin kemana ini gara-gara WA tak amaro maka dia akan menjadi umaro tapi dia tidak melihat wikwik tapi dia tidak melihat wajahnya karena gelap kalau ini mimpinya bagi orang yang soleh orang yang baik maka dia akan menjadi umaro ya pengurus aparat gitu ya awilwilayati atau awilwilayati atau wilayah ya di wilayahnya jadi orang baik menurut aparat awilwilayah atau orang baik menurut si wilayah itu kampungnya tawalah maka dia akan menjadi aparat bagi si satu wilayah itu awilwilayati atau dia akan memperoleh bagian yalikubihi yang layak yang pantas bagian itu dia dapatkan wain kan azawaju pilmanami bimu jarodin suhudin karena akdan ma'allahi solihan lanlamun ana azawaju opo kawin pilmanami ing dalam waktu turu bimu jarodin suhudin kalawan murni kesaksian karena akdan ma'allahi solihan maka ana ya uang akdan iku ngabundel ma'allahi ing dalam sumurtan ya Allah iku kangabundel ing dalam sumurtan ya Allah solihan turkang soleh apabila dia mimpi kawin ya di dalam tidurnya bimu jarodin suhudin tidak ada yang menyaksikan siapapun tidak ada yang melihat dia sedang wikwi ya karena akdan ma'allahi asolihan maka dia akan menjadi orang soleh gitu aja ya kesimpulannya nah kita tunculok aja kesini nih mana aduh kesini wajawaju wajawaju lan utawi ngawin mimpi kawin yuk baru ikuden takbir ya jawaz bilhir pati kalawan pagawayani nah ada juga penjelasan tentang mimpi kawin atau wikwi itu tabirnya menandakan terhadap pekerjaannya usahanya nah disini gimana contohnya mimpi-mimpinya fa man ro'a anahu tajawaja imro'atan wa matat maka sopawang kang ngimpi ya wong anahu ing satu huni wong tajawaja iku kawin ya wong imro'atan in wong wadon wa matat lan mawot ya imro'ah fa inahu mangka satu huni wong ya malu iku ngamal migawai ya man ya fi hirpatin ing dalam pagawayani layanalu minha kang oranana merkoleh ya man minha saking hirpah illal amala anging amal wal ina'a lan pertolongan wal hima lan kabingung barang siapa yang bermimpi dia kawin dengan perempuan melakukan wik-wik dengan perempuan wa matat dan kemudian meninggal perempuan itu jadi kita wik-wik pas wik-wik gak lama dia meninggal mati nah mimpi tersebut menandakan apa menandakan bahwa dia akan melakukan suatu pekerjaan tapi di dalam pekerjaannya dia itu tidak memperoleh apapun gitu tidak memperoleh upah apalah ilal amaluh kecuali ilal amala kecuali dia hanya bekerja-bekerja bekerja aja nah di dalam pekerjaannya di dalam pekerjaannya itu wal hima sehingga dia mendapatkan kegalauan kejenuhan karena tidak digajih tidak diberi upah nah terus jadatan maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan memperoleh memperoleh pendapatan yang lebih gitu aja lah ya waman roha anahu tajawaja lansopo wang kang mimpi ya wang anahu ing satune wang tajawaja iku kawin ya wang biim roatin yahudiyatin kalawan wang adong kang bangsa yahudi dan barang siapa yang bermimpi kawin atau wikik dengan perempuan perempuan itu non muslim bangsa yahudi dari agama yahudi ya golongan yahudi pahina huyasa pihirpatin maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan melakukan suatu pekerjaan berjalan mencari pekerjaan tapi pekerjaannya itu yang diperoleh sama si pemimpi hanya dosa dan kesalahan ya tidak ada upah hanya dijadikan budak waman rohan sapa wang kang ngimpi yaman anawing satune mantajawaja iku ngawin yaman biim rohat nas biim roatin nas ronyatin kalawan wang wadun kang bangsa nas rony payna huyasa tunai uang yasa iku lum aku ya uang pihirpatin dalam pagawaian pihak tetapi hain dalam hirpah batil un utawi batil wakti tanun lan pitna dan barang siapa yang bermimpi kawin dengan orang nas rony yang 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 mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mencari pekerjaan yang pekerjaannya itu di dalamnya penuh dengan kebatilan wakti tanun dan hanya pitnah belaka wah ingkana majus siatan lan namun anayya imro'ah majus siatan iku bangsa majus ya bajusi penyembah matahari pahiyah mangkau tawiyah majusi hirpatun iku pada melan bila dinin kalawan orang anak agama bila dainin kalawan orang anak utang dan apabila dia bermimpi kawin atau wikwik dengan perempuan bangsa majusi ya penyembah matahari pahiyah maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan bila dainin tanpa hutang bila dinin tanpa bila dinin tanpa agama na'uzubillah na'uzubillah dia dapat pekerjaan tapi dia tidak agamanya hilang ya mungkin di doktrin kali ya sama orang majusi biar pindah agama atau biar tidak beragama ateis terus waman tajawa jalan sopa wongkang kawin yaman beza niatin kalawan wongwa dan kang jinah bahwa mangkau tawiyaman janin iku kang jinah dan barang siapa yang mimpi kawin atau wikwik dengan perempuan yang tukang jinah ya pahiyah janin maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan jinah waman tajawa jalan sopa wongkang kawin yaman bijau jatin salitotin alaihi kalawan pamajikan kang den campuri alaihi ngatas seman pahiyah maka satune wongyuk yidu iku nyang cang yaman bikau din sakil kalawan percancangan kang abot salitotin apa ini ya salito salitoma nanti man lama amat nih waduh nanti salit toh oh yang lancang mulutnya waman tajawaja bijau jatin salitotin alaih barang siapa yang mimpi wikwik dengan perempuan ya bijau jatin dengan istri yang mulutnya lancang weng weng gitu ya lancang mulutnya gak dijaga ya padahal istri kita sebenarnya di dunia bangun waktu di dunia nyata sebenarnya istri kita itu pendiam dia bisa menjaga lisan tapi kenapa pas kita di dalam mimpi istri kita itu malah jadi lancang nah gitu ya maksudnya nah kita kawin dengan istri yang lancang mulutnya maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan terikat terikat oleh orang maksud terikat ya terikat batinnya serba salah hidupnya waman tajah wajah bikal batin bikal lancar bawang kang kawin ya wong bikal batin lawan anjing bayi nahu mangka satu wong yang liku iku ngam milik yang amron dani aning perkara kan apa ini dani mana dani yang rendah akhlaknya painahu mangkasatune wong yang liku iku ngamilik ya wong amron danian ing perkara kang rendah kang esor barang siapa yang bermimpi kawin atau wikwik dengan anjing maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan memiliki satu perkara yang sangat rendah segitu aja dulu lah ini maknanya nih mesti dicari dulu ya takut kelamaan nah kita sampai sini dulu ya nanti insyaallah part 2 yang ini nah kurang lebihnya mohon dimaaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh